Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah rekayasa energi terbarukan APE 616311. Kita masih membicarakan gasifikasi biomasa. Dan pada video sebelumnya kita sudah sampaikan gasifikasi sebagai salah satu proses konversi energi biomasa secara termal. Dan kita sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan gasifikasi tersebut. Nah pada kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis gasifier dan beberapa persoalan yang terkait dengannya. Grafik ini menunjukkan kapasitas gasifikasi secara global. Kita melihat bahwa perkembangan yang sangat tajam terjadi setelah tahun 2008. Di mana terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Dari sekitar 55.000 MW thermal menjadi sekitar 70 MW thermal. Dan setelah itu masih tercapai perencanaan dan konstruksi gasifikasi di berbagai pelahan dunia. Dan menunjukkan perkembangan yang sangat tajam. Sehingga diperkirakan pada tahun 2016 kapasitasnya sudah meningkat menjadi lebih dari 2 kali lipatnya mencapai 120.000 MW thermal. Nah secara umum gasifier itu dibedakan menjadi fixed bed, fluidized bed, dan intrined bed. Untuk gasifier fixed bed ada beberapa jenis. Di antaranya adalah down draft, up draft, dan cross draft gasifier. Kita akan membahas satu persatu kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing gasifier tersebut. Yang pertama adalah gasifier down draft. Gasifier down draft disebut juga sebagai gasifier co-current. Di dalam gasifier ini aliran biomasa dan aliran udara adalah searah. Biomasa bergerak dari atas ke bawah. Demikian juga aliran udara yang digunakan untuk pembakaran. Itu juga bergerak dari atas ke bawah. Kita lihat di sini bahan bakar akan turun dari drying zone melewati pyrolysis zone, kemudian zona pembakaran, dan di paling bawah adalah zona reduksi. Kemudian gas-gas hasil pembakaran atau hasil gasifikasi itu ditarik di bagian bawah, disedap di bagian bawah. Itulah sebabnya maka udara bisa mengalir ke bawah. Nah, di dalam gasifier down draft ini dibedakan menjadi empat zona, yaitu zona pengeringan, zona pyrolysis, zona pembakaran parsial, dan zona reduksi. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa tahap-tahap dalam gasifikasi meliputi empat tahap, yaitu pengeringan, pyrolysis, pembakaran parsial, dan reduksi. Kelebihan dari gasifier down draft ini adalah bahwa sin gas memiliki kadar tar yang rendah, sehingga dapat digunakan langsung sebagai sumber bahan bakar untuk turbin gas atau motor bakar dalam yang bekerja dengan kecepatan rendah. Kemudian dampak negatif terhadap lingkungan itu lebih rendah dibandingkan dengan gasifier yang lainnya. Desain dan pengoperasiannya relatif sederhana. Ini merupakan jenis gasifier yang paling banyak diaplikasikan di seluruh dunia. Kekurangan-kekurangannya adalah bahwa gasifier ini sulit digunakan untuk biomasa berkadar air atau berkadar abu tinggi. Kemudian sarangan yang ada di bawah reduction zone ini, itu mudah tersumbat oleh abu yang tinggi, sehingga diperlukan penggetar untuk setiap saat mengeluarkan abu. Kemudian ada masalah aliran bahan, terutama untuk biomasa yang ringan atau yang masa jenisnya rendah. Efisiensi dari down draft gasifier ini agak rendah. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah bahwa sin gas itu memiliki suhu yang tinggi dan memiliki nilai energi yang rendah, sehingga sin gas ini perlu didinginkan. Gasifier yang kedua itu adalah gasifier up draft atau disebut juga sebagai gasifier counter flow. Desainnya agak mirip sebetulnya dengan gasifier down draft, tetapi bedanya bahwa di sini udara itu mengalir berlawanan arah dengan aliran bahan bakar atau aliran biomasa. Kemudian pembagian zonanya itu juga sedikit berbeda, di mana zona reduksi dan zona pembakaran itu berada terbalik kalau dibandingkan dengan gasifier down draft. Di sini zona reduksinya berada di atas zona pembakaran. Kelebihan dari gasifier up draft itu memiliki struktur yang sederhana, kemudian laju oksidasi arang yang tinggi, kemudian pertukaran panas yang intens antara aliran biomasa ke bawah dan aliran sin gas ke atas, itu akan mengakibatkan sin gas keluar dari gasifier pada suhu yang lebih rendah. Efisiensi gasifier ini terbilang tinggi dan sesuai dengan berbagai jenis biomasa, seperti serbuk gergaji, kulit kacang, dan lain-lain. Kemudian terhindar dari masalah tersumbat oleh abu, dan ini sesuai untuk biomasa berkadar abu tinggi dan berkadar air yang tinggi. Kekurangannya adalah bahwa terdapat potensi channeling di dalam bed gasifier akibat kondensasi tar. Jadi channeling ini merupakan satu peristiwa yang berbahaya karena bisa mengakibatkan ledakan di dalam gasifier itu sendiri. Kemudian diperlukan pembuangan kondensat yang mengandung tar. Kemudian di bagian bawah juga diperlukan sarangan yang bergetar secara otomatis untuk mengeluarkan abu. Kemudian yang kekurangan yang terakhir adalah bahwa sin gas mengandung minyak volatil atau tar yang masih tinggi, berkisaran antara 10-20%. Kita tahu bahwa tar merupakan senyawa yang sangat korosif, sehingga gas yang dihasilkan dari upgrade gasifier ini belum sesuai atau belum bisa digunakan untuk menjalankan motor bakar karena tar-nya itu akan menjadi masalah. Kemudian jenis gasifier fixed bed yang lain itu adalah cross-graph gasifier. Ini merupakan salah satu struktur yang paling ringan dengan kapasitas 10 kW, daya poros, dengan bahan bakar arang kayu. Suhu yang sangat tinggi itu akan menghasilkan gas dengan kandungan tar yang rendah. Temperatur yang tinggi juga akan mengakibatkan komposisi sin gas itu memiliki kandungan CO yang tinggi dan hidrogen dan CH4 yang rendah. Waktu pemanasan itu terbilang singkat, sekitar 5-10 menit, jauh lebih singkat misalnya dibandingkan dengan down drop atau up drop gasifier. Kekurangannya adalah bahwa gasifikasi arang kayu akan menghasilkan suhu yang tinggi, lebih dari 1.500 derajat Celcius dan ini akan mengakibatkan persoalan dalam pemilihan material gasifier. Bahan bakarnya juga terbatas, hanya bisa bekerja dengan kayu atau arang kayu atau kopas. Kemudian gasifier ini juga memiliki reduksi CO2 yang buruk. Gasifier ini juga memiliki kekurangan karena kemampuan konversi tar-nya yang minimal. Perlu arang kayu yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan sin gas yang baik atau kayu dengan kandungan volatil yang rendah. Nah, di dalam gambar ini itu adalah skematik dari prinsip kerja gasifier cross draft di mana kita lihat bahwa aliran udara itu seperti disemburkan dari samping sehingga api itu seperti menyembur dari samping. Gasifier berikutnya adalah gasifier fluidized bed. Nah, dalam gasifier fluidized bed ini dilengkapi dengan satu bahan yang tahan panas dan inet. Misalnya adalah pasir kuarsa yang selalu dalam kondisi bergola. Nah, pasir kuarsa ini berfungsi untuk memindahkan panas ke dalam partikel-partikel biomasa. Jadi, partikel biomasa dan pasir kuarsa itu selalu dalam kondisi terfluidisasi bergolak-golak sehingga proses gasifikasi akan menjadi lebih efisien. Kelebihan dari gasifier fluidized bed ini adalah yang pertama adalah cocok untuk sistem dengan kapasitas yang besar, lebih dari 10 MW thermal. Kemudian suhu gasifikasi itu relatif rendah, misalnya dibandingkan dengan tipe fixed bed. Pada gasifier fluidized bed itu suhunya bergisar antara 750 hingga 900 derajat Celcius. Gasifier ini sesuai untuk biomasa dengan kadar abu yang tinggi atau biomasa yang memiliki masa jenis ringan. Struktur dari gasifier ini lebih kompak dan pertukaran panasnya sangat tinggi yang difasilitasi oleh material yang selalu bergolak. Nah, dalam kondisi yang selalu bergolak ini juga terjadi pencampuran yang intensif sehingga laju reaksi gasifikasi akan menjadi lebih tinggi. Kekurangannya adalah bahwa gasifier ini hanya cocok untuk sistem dengan kapasitas yang besar dan kurang sesuai untuk gasifier-gasifier yang dirancang dengan kapasitas rendah. Kemudian sin gas juga memiliki kandungan tar dan debu yang tinggi. Kemudian pembakaran karbon juga tidak sempurna pada gasifier ini. Kemudian operasi yang kompleks karena perlu mengontrol suplai udara dan biomasa. Kemudian juga diperlukan energi untuk mengkompresi gas. Tabel berikut ini memberikan perbandingan kualitas sin gas yang dihasilkan dari beberapa jenis gasifier. Data ini diperoleh dari Jerman. Dalam tabel ini ada beberapa jenis gasifier. Di antaranya adalah downdraft, bubble fluidized bed, circulating fluidized bed, kemudian entranet flow dan entranet flow untuk pyrolysis. Dan kita bisa melihat karakteristik biomasa yang digunakan. Di antaranya adalah kayu atau campuran kayu dan jerami. Ada yang menggunakan kulit kayu, ada yang menggunakan hanya jerami. Kemudian oksiden yang digurakan rata-rata adalah udara, kecuali untuk entranet flow itu bisa menggunakan oksigen. Laju aliran masanya kita bisa lihat, antara ada yang 150 kg per jam untuk downdraft, kemudian 280 kg per jam untuk entranet flow, dan 3-6 kg untuk bubbling fluidized bed dengan bahan bakar kayu, campuran kayu, dan jerami. Dan kita bisa melihat di sini komposisi sin gas yang dihasilkan dari gasifier-gasifier tersebut. Kita bisa melihat bahwa nilai kalori dari sin gas yang dihasilkan itu berkisar antara 4 untuk circulating fluidized bed hingga 7,08 untuk entranet flow. Untuk downdraft, itu nilai kalori sin gas yang dihasilkan adalah 5 megajoule per normal meter kubik. Suhu reaksinya itu berkisar antara 800 derajat Celcius hingga 900 derajat Celcius, kecuali untuk entranet flow yang mencapai suhu 1.800 derajat Celcius. Rata-rata reaktor ini juga bekerja pada tekanan atmosfer, kecuali untuk circulating fluidized bed dan entranet flow yang masing-masing bekerja pada tekanan 1,6 bar dan 2,62 bar. Sin gas yang dihasilkan dari proses gasifikasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi. Misalnya digunakan lebih lanjut untuk menghasilkan metanol, bisa diseparasi untuk menghasilkan hidrogen, bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk boiler atau turbin gas, dan juga bisa digunakan sebagai sintetik fuel. Berikut adalah karakteristik dari sin gas yang diperlukan untuk berbagai aplikasi-aplikasi tersebut. Untuk aplikasi-aplikasi tersebut memerlukan perbandingan hidrogen dan CO yang tertentu. Misalnya untuk sintetik fuel, kita memerlukan perbandingan 0,6, sedangkan untuk sintesis metanol, kita memerlukan perbandingan hidrogen terhadap CO, itu dua. Sedangkan untuk aplikasi bahan bakar di boiler atau turbin gas, perbandingan ini tidak penting. Kalau untuk sintesis hidrogen, memerlukan hidrogen yang sangat tinggi. Kemudian kandungan CO2, itu untuk aplikasi hidrogen tidak penting. Kemikian juga untuk aplikasi boiler dan turbin. Tetapi untuk aplikasi sintetik fuel dan metanol, itu memerlukan kandungan CO2 yang rendah. Kandungan hidrokarbon itu rendah untuk sintetik fuel dan metanol, serta hidrogen, dan tinggi untuk boiler dan aplikasi turbin gas. Kemudian parameter yang lain, meliputi kadar air, itu seyogianya rendah untuk sintetik fuel dan metanol, dan boleh tinggi untuk aplikasi hidrogen, dan harus rendah untuk aplikasi pada boiler dan turbin gas. Kontaminan sulfur kurang dari 1 ppm, itu untuk sintetik fuel dan metanol dan hidrogen. Sedangkan untuk aplikasi turbin, itu partikulatnya harus rendah. Demikian juga untuk aplikasi yang lain. Sedangkan kandungan partikulat, itu harus rendah untuk semua aplikasi, baik sintetik fuel, metanol, hidrogen, boiler maupun turbin. Tekanan untuk aplikasi sintetik fuel berkisar antara 20 hingga 30 bar, untuk metanol 50 sampai 140 bar, untuk hidrogen sekitar 28, dan untuk turbin sekitar 400 bar. Sedangkan untuk aplikasi boiler, tekanannya harus rendah. Suhu berkisar antara 200 sampai 400 untuk sintetik fuel, 100 sampai 200 untuk metanol dan hidrogen, 250 untuk boiler, dan 500 sampai 600 untuk aplikasi turbin gas. Sampai sekarang, gasifikasi biomasa itu masih memiliki beberapa persoalan yang perlu diselesaikan. Yang pertama itu adalah TAR. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses gasifikasi itu akan menghasilkan sin gas yang mengandung TAR. TAR ini merupakan salah satu senyawa yang sangat korosif, sehingga di dalam aplikasinya sin gas ini perlu gas cleaning dan conditioning untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan. Tidak hanya TAR, tetapi juga partikulat, alkali, klorin, sulfur, dan amonia, sehingga sin gas akan memenuhi kualitas bahan bakar sintetis. Kemudian persoalan yang paling serius itu adalah persoalan ekonomi. Jadi aplikasi gasifikasi sampai sekarang masih dibilang mahal. Untuk aplikasi power plant berbasis biomasa yang paling bagus dengan efisiensi mencapai 40%, itu biayanya masih $2.000 per kilowatt. Kita bandingkan dengan power plant dari batu bara, pada efisiensi 45%, biayanya hanya $1.500 per kilowatt. Nah selain persoalan ini, selain dua persoalan ini, itu kita juga menjumpai beberapa hambatan. Yang pertama itu adalah bahwa saat ini BPM masih murah. Jadi kita akan lebih memilih bahan bakar yang lebih murah, yaitu BPM. Kemudian faktor ekonomi, jadi beberapa proyek gasifikasi, terutama yang skala kecil, itu menunjukkan tidak adanya keuntungan, atau ada keuntungan yang sangat marginal. Nanti kita akan lihat beberapa proyek gasifikasi, percontohan itu ternyata not profitable. Kemudian tadi seperti kita sampaikan, faktor teknis yang berkaitan dengan TAR, karena bersifat korosif. Kemudian perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Kemudian yang lain yang perlu juga diperhatikan adalah budaya masyarakat yang sulit untuk berubah, dan ini memerlukan satu pendidikan publik, terkait tidak hanya dengan gasifikasi, tapi juga dengan konversi biomasa yang lainnya, teknologi konversi biomasa lainnya. Nah, tabel berikut ini adalah ringkasan yang kita peroleh dari laporan mengenai gasifikasi, dan proyek-proyek ini diantaran juga dilakukan di Indonesia. Ini sebenarnya laporannya sudah sangat lama sekali, datanya dipublikasi tahun 1995, tetapi ini penting buat kita untuk melihat mengapa gasifikasi itu susah berkembang. Di Indonesia, proyek gasifikasi ini dilakukan misalnya ada beberapa tempat, ada di Balong, ada di Sebubuk, ada di Majalengka, Lembang, Raja Mandala, dan aplikasinya itu untuk power dan heat. Yang P ini adalah aplikasi untuk power, dan H ini adalah untuk heat, untuk panas. Dan laporan ini juga menyajikan data dari negara-negara lain seperti Filipina, Brazil, Vanuatu, Mali, Seisels, dan Burundi. Total ada 15 aplikasi atau percontohan gasifier yang disurvey. Gasifier yang diaplikasikan, mayoritas didominasi oleh jenis down draft gasifier, dan yang lainnya ada cross draft. Ada di cross draft, ada di Majalengka, kemudian di Brazil juga ada dua gasifier cross draft yang diaplikasikan. Sedangkan bahan bakar yang digunakan ada kayu karet, ada limbah kayu, ada sekam padi, ada charcoal atau arang, kemudian ada sekam juga ada di Mali, juga digunakan sekam, dan juga digunakan pit atau gambut. Dan kapasitasnya, maksimum outputnya itu terbilang rendah, karena hanya berkisar sekitar 15 kilowatt listrik. Ada yang sampai di Mali ini lebih dari 95 kilowatt elektrik, konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 1,1 kilogram per kilowatt hours, berhasil ini 4 sampai 10 kilogram per kilowatt hours. Kita bisa melihat efisiensinya, itu yang berkisar 21,28 persen, ada yang efisiensinya sampai 76-70 persen, untuk gasifikasi kelihatannya efisiensinya tidak akan mencapai sebesar ini. Mungkin ini dinyatakan dengan ini yang lain. Efisiensi gasifier pada survei ini berkisar antara sekitar 15 persen sampai 22 persen. Untuk aplikasi pembangkit daya, sedangkan untuk aplikasi panas, itu efisiensinya bisa mencapai 77 persen. Di Indonesia efisiensinya 68 persen dengan bahan bakar kayu untuk aplikasi panas. Nah, investasinya ini pada tahun 1990 dalam US Dollar, itu yang paling tinggi di Santa Lucia, Brasil, itu 310 ribu US Dollar, dan di Mali 415 US Dollar. Dan yang lain-lainnya berkisaran antara sekitar 10an ribu US Dollar tergantung dari kapasitasnya. Diaya operasionalnya itu juga bervariasi. Di Indonesia antara 0,08 US Dollar per kilowatt hour sampai 0,12 untuk aplikasi power. Sedangkan di Filipina itu bisa lebih murah lagi, hanya 0,03 atau 3 sen hingga 11 sen. Untuk aplikasi panas itu harga per kilowatt hour-nya lebih tinggi, yaitu 3,27 di Brasil dan sampai 41,6 di Raja Mandala Indonesia. Nah, yang menarik sebetulnya dari laporan ini adalah bahwa semua proyek ini itu tidak menguntungkan secara ekonomi. Profitabilitenya itu 0. Yang paling jauh itu adalah bahwa ada profit-profit tetapi sangat marginal. Ini catatan penting mengapa gasifikasi itu tidak bisa berkembang dengan baik, terutama untuk gasifikasi yang skala-skala kecil. Kenapa tidak bisa berkembang dengan baik di Indonesia, meskipun kita memiliki sumber biomasa yang sangat melimpah, salah satunya disebabkan oleh profitabilitenya yang tidak menarik. Kami pernah melakukan satu pengujian dengan gasifier tipe down drop untuk kapasitas 18 kilowatt elektrik atau 30 sampai 60 normal meter di beksin gas per jam. Dan komponen-komponennya itu adalah seperti ini. Ini adalah inti dari gasifier itu sendiri, ini adalah unit gasifiernya sendiri, di mana reaksi-reaksi tadi, pengeringan, kemudian pirolisis, kemudian oksidasi parsial, dan reduksi semuanya terjadi di dalam unit gasifier ini. Dan unit gasifier ini disuplai, di atasnya ini ada semacam hopper untuk mensuplai chip kayu bahan bakar. Ini adalah gasifier tipe down drop, sehingga gas yang dihasilkan akan ditarik ke bawah, kemudian didorong atau ditarik melewati satu heat exchanger. Kita tadi sampaikan bahwa salah satu kekurangan dari gasifier down drop adalah menghasilkan sing gas yang bersuhu tinggi, sehingga perlu didinginkan melalui heat exchanger. Ini adalah unit heat exchangernya, karena ini untuk pengujian, kemudian di flare. Untuk menarik gas itu, di sini ada blower, di sini ada blower yang digunakan untuk menarik gas itu, mengalir melewati heat exchanger. Kemudian ada unit filter untuk lebih membersihkan gas-gas, jadi di sini abu-abu yang sangat halus itu akan tertinggal di sini. Ini ada filter seperti kain, yang kemudian nanti dibersihkan secara berkala. Kemudian juga untuk mengumpulkan partikel-partikel arang yang ikut terbawa dalam aliran sing gas ini, di sini disediakan satu drum untuk mengumpulkan atau untuk menurunkan partikel arang yang ukurannya cukup kecil-kecil, tapi cukup besar untuk filter ini. Dan partikel-partikel arang itu nanti akan dikumpulkan di satu drum untuk mengumpulkan arang di sini. Nah, gasifier ini juga dilengkapi dengan bed vibrator yang akan bergetar untuk menggetarkan sarangan, sehingga abunya itu bisa diturunkan. Nah, kita tahu bahwa rumah tangga di Indonesia pada umumnya memasak dengan kayu itu hanya menggunakan tungku biasa seperti ini, dan ini merupakan salah satu contoh penggunaan atau pembakaran yang kurang efisien. Selain itu juga akan menghasilkan asap yang banyak, sehingga umumnya dapur-dapur kita itu tidak bersih atau berjelaga hitam. Dan ini sebetulnya juga tidak sehat juga buat kita. Nah, gasifikasi itu dapat diaktikasikan untuk proses-proses memasak rumah tangga ini dengan cara merancang satu tungku, tungku untuk memasak yang bekerja dengan prinsip gasifikasi. Dan di sebelah kiri ini adalah sebuah desain atau sebuah rancangan, sebuah rancangan bagaimana tungku masak itu bekerja dengan prinsip gasifikasi. Jadi pada dasarnya adalah bahwa pembakaran ini, pembakaran biomasa ini akan menghasilkan sin gas, yang kemudian sin gas itu dibakar untuk menghasilkan api yang lebih bersih, karena kemudian asapnya menjadi berkurang. Nah, di sini intinya adalah bahwa kita menyediakan satu aliran udara sekunder yang digunakan untuk membakar gas-gas yang dihasilkan dari proses gasifikasi di bawah ini. Kita akan melihat beberapa desain mengenai tungku masak yang bekerja dengan prinsip gasifikasi. Ini yang pertama adalah tungku gasifikasi yang dirancang oleh Belonio di Filipina menggunakan bahan bakar sekampadi. Nah, ini seperti ini, sekampadi dimasukkan di dalam tabung ini. Kemudian ini adalah api yang dihasilkan. Nah, tungku gasifikasi ini dilengkapi dengan kipas kecil yang digerakkan menggunakan listrik. Dan kita bisa mengatur nyala api ini, warna nyala api itu, dari aliran gas yang didorong menggunakan kipas. Kita bisa melihat apinya relatif biru seperti api yang dihasilkan dari pembakaran misalnya gas LPG. Dan ini adalah kompor gasifikasi. Meskipun bentuknya seperti kompor minyak, jangan salah bahwa ini sebagian adalah kompor-kompor ini semuanya menggunakan bahan bakar kayu atau bahan bakar biomasa. Nah, kompor-kompor ini adalah invensi dari Universitas Brawijaya. Ini dikembangkan oleh Profesor Nurhuda. Dan ini adalah beberapa jenis dari kompor gasifikasi biomasa. Dan kompor ini sudah dipasarkan bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Jadi, kita bisa melihat apinya itu tanpa asap dan tentu saja ini efisiensinya akan menjadi lebih bagus. Nah, kami juga mengembangkan di UNILA, kami juga mengembangkan, kami juga mencoba membuat kompor gasifikasi seperti ini. Dan hasilnya sudah lumayan bagus. Artinya asapnya sudah banyak berkurang. Tetapi kita belum mendapatkan warna api yang lebih biru. Kemungkinan ini ada kaitannya dengan pengaturan udara yang masuk ke dalam gasifikasi ini yang digunakan untuk pembakaran utama maupun udara sekundernya. Demikian saja untuk gasifikasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.